Lo kalau mau jahat jangan bawa nama saya. Tidak menanti respon. Gak menanti respon. Jadi kemarin ada yang hitma saya. Kalau udah banyak duit, sekarang cicitannya. Akhirnya sekarang saya harus mengembalikan posisi trading dalam posisi yasih. Apa trading itu udah rusak? Udah rusak banget. Gara-gara beginian ini. Usaha dengan kartu kredit. Join Credit Card Revolution. Halo setelah semua. Ketemu bersama saya Roy Sakti. Dan kali ini kita akan mengungkap sisi lain dari kasus ATG. Auto Trade Gold. Atau istilahnya Aku Terlahir. Ini kan. Tapi kita melihat tentang kasus yang lain yang menarik untuk dibahas. Yaitu apa? Di Auto Trade Gold itu adalah sebuah aplikasi robot trading. Yang bermain di Lego Market. Yang katanya ini adalah broker dari luar negeri. Yang mempunyai liquidity provider. Ya kan. Kemudian bla 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 bla. Nah ternyata yang ada di depan saya ini adalah pemilik asli dari Lego Market. Sebelum dibajak oleh Bayu Walker. Dan sebagai update Bayu Walker per hari ini sudah ditangkap oleh Baris Krim. Nah kita akan mendengar dari sisi beliau. Bapak Muhammad Rojib. Tapi orang lebih mengenal beliau sebagai Mr. Jack. Ya. Tidak tahu apa nyaman Bapak Jack. Tidak. Tidak. Ya. Kita akan bahas apa sih kok bisa di hijack. Dan beliau ini adalah mantan bosnya Bayu Walker. Jadi ceritanya Lego Market itu di hijack karyawannya sendiri. Dijadikan ATG. Dan setelah itu ya beliau tidak mendapatkan apa-apa. Dan kali ini beliau berkesempatan untuk speak up. Menjelaskan, mengklarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi di Lego Market. Yuk kita masuk yuk. Selamat siang. Selamat siang. Mr. Jack. Gitu aja ya. Ya. Nah. Coba diperkenalkan diri. Salam kenal semuanya. Nama asli saya Muhammad Rojib. Panggilan media saya Mr. Jack. Nah saya sendiri salah satu pendiri dari Lego Market. Tapi yang belakangnya itu LTD ya. Bukan yang LLC. Oke. Sebenarnya jadi gini. Jadi yang dipakai sama ATG itu adalah Lego Market. LLC. LLC. Betul. Tapi sebelumnya itu adalah Lego Market yang LTD. LTD betul. Yang Mr. Jack punya ya. Iya. Tanya kan Anda kuasai pertanyaan saya adalah itu broker itu izinnya dari mana itu. Iya. Jadi kalau masalah izin. Iya. Semua broker itu berizin resmi. Tapi di luar negeri kan. Bukan di Indonesia. Jadi perizinannya itu dari Sain Vincent. Sain Vincent Ingrana. Iya. Iya. Oke. Nah sekarang gini. Kita sempat membuat sebuah video singkat di Instagram. Betul. Dan itu menimbulkan berbagai macam reaksi. Dan ini saya pertanyakan di sini juga ya. Nah sekarang saya tanya nih. Kita ngomong kronologis dulu aja ya. Iya. Lego Market itu dirikan oleh Mr. Jack. Iya. Yang LTD. Iya. LTD. Oke. Itu mulai tahun berapa itu? Saya mulai bikinnya itu tahun 2017. 2017. Oke. Nah kemudian dari 2017 sampai 2019. Nah apa yang terjadi di 2019? Jadi awalnya itu saya memang gak paham tentang perizinan. Karena saya bukan IT kan. Nah waktu itu saya kenal Mas Bayu. Mas Bayu Walker itu kebetulan kerja di saya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Oke. Sebagai? IT. Memang dia ini orang IT ya? Orang IT dia. Nah dia kerja di saya kemudian dia bilang. Ayo Pak kita bikin broker. Karena saya memang bergulut di dunia trading. Kebetulan saya memang salah satu tutor ya di dunia pasar modal sejak 2010. Ayo ini sudah zaman mulai zaman radio ya. Tuh. Jaman bahola lah. Itu udah. Nah. Jengkot ini. Kemudian. Oke. Kamu butuh biaya berapa? Nah. Gaya-gaya bos gitu lah. Iya. Saya butuh sekitar 100 juta. Awal. Oke. Perizinan itu menjadi broker itu ada dua. Yes. Yang pertama adalah perizinan untuk lisen. Ya. MT4-nya ya? Ya. Itu MT4-nya. Kemudian perizinan untuk perusahaannya. Jadi perusahaannya harus berizin dulu baru ke MT4 atau MT5. Oke. Jadi kita harus mempunyai izin usaha dulu. Betul. Baru kita pengajuan ke MT4 atau MT5. Betul. Dan itu biasanya menggunakan alamat luar negeri biasanya. Oke. Jadi kita bisa pakai alamat negara misalnya di Inggris. Eropa lah. Paling mudah itu Eropa. Nah. Kemudian dari situ akhirnya kita pilih nama. Nama apa yang dipakai? Akhirnya untuk pendekatan ke masyarakat yang lebih sering denger akan saya pilih Lego. Oh Lego. Nah. Lego Market LTD. Nah. Apa inspirasinya dari mainan Lego? Enggak juga. Enggak juga ya? Enggak juga gitu dulu. Oh Lego ya. Kemudian dari awal kan ini berat kan. Kita harus promosi. Akhirnya saya banyak bikin seminar dan workshop. Itu pun gratis hanya beli modal. Oke. Jadi enggak terbayang. Modul? 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 Modal? Modal. Oke. Jadi saya masuk ke TV diundang saya promo. Iya. Kemudian kita mengadakan seminar. Seminar tentang trading. Trading ya? Trading forex. Iya. Lego lah. Besarin nama Lego. Kita angkat dulu dari media. Ini dulu zaman sebelum Bapak Bopti rame-rame. Belum. Jadi teman-teman ya. Jadi ini cerita adalah zaman sebelum Bapak Bopti kemudian melarang produk luar negeri. Belum. 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 Masih jauh. Masih jauh. Lanjut. Kemudian begitu kita sudah dapat MT4-nya, license-nya dapat, kita angkat ke promo ke media. Nah di situ saya tidak mengambil keuntungan dari situ. Saya hanya promosi. Kalau Anda mau ikut saya ajari strateginya. Kemudian saya suruh bayar. Oh beli modal. Bukan bayar ya. Beli modal dia sendiri. Jadi ketika saya angkat di media, oke lah orang mulai tahu tentang Lego. Oke. Kita sempat lumayan bagus ratingnya. Kemudian saya mulai nyusun strategi untuk dilegalkan di Indonesia. Perizinan ya? Ya. Kita mulai nyusun strategi untuk melegalkan di Indonesia. Kalau di luar negeri sudah legal kita. Iya. Kemudian ternyata kena Corona. Oke. 2019 itu Corona kan masuk. 2020 Pak? 2019 akhir. Akhir ya. Saya pulang dari Jakarta. Saya bilang, wah ini gak bisa promo lagi. Akhirnya semakin menurun, semakin menurun. Sampai akhirnya si Wahyu Kinzo itu datang ke kantor. Wahyu Kinzo itu datang ke kantor. Sama salah satu temannya. Orang malang juga. Masih muda. Nah terus pakai celana pendek habis maghrib dia datang. Saya tanya. Ada perlu apa om? Dia bilang gitu. Terus dia bilang. Saya mau bikin grey label. Jadi broker itu ada tiga ya. Saya jelasin dulu. Broker itu ada tiga. Yang pertama adalah full white label. Full white label ini bisa edit grafik. Merah jadi hijau. Hijau jadi merah. White label biasa. Seperti ligo saya. Itu white label biasa. Dia tidak bisa ngedit. Dia hanya LP aja. Jadi broker itu ada yang LP ada yang enggak. LP itu langsung liquid provider. Dapat uang langsung lempar market. Berarti kan kalau LP itu agak baja kan dilempar langsung ke bandar besar lah. Betul. Kita ini bandar kecil dilempar ke bandar besar. Ya betul. Jadi broker itu enggak enak banget. Oke. Sama sekali. Ya kalau bener. Kalau enggak bener enak. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Jadi intinya waktu ligo pertama kali saya pegang. Dan disitulah saya rugi sampai 2 miliar. Oke. Kenapa? Nah itu ceritanya unik. Iya, iya, iya. Ada beberapa cerita yang saya tahu. Tapi itu enggak bisa dipublish lah. Intinya ya tahu sendiri lah. Iya. Di Indonesia ini kalau status quo itu ya. Kesempatan untuk mencari cuan. Iya. Dari para tanda kutip. Jadi intinya rugi 2M itu karena IT itu aja sebenarnya. Nah kemudian setelah Wahyu Kenso itu ke tempat Anda. Anda terima atau Anda tolong? Saya tolak. Oh. Karena saya tanya dulu. Buat apa bro? Tepat apa? Ya. Dia kan masih pemula ya di tempat saya itu. Ya saya panggil aja. Bukan bos dia masih orang biasa. Panggil aja. Buat apa bro? Gitu aja. Dia beliin saya kopi kaleng itu. Terus saya tanya buat apa? Saya mau bikin ini. Gitu. Dan ini saya tanya. Ini nanti akan seperti ini ya. Dan itu mengarah ke ponzi sebenarnya. Dari awal sudah bau ya? Sudah bau. Langsung saya tolak. Saya finish. Tidak usah. Silahkan bikin sendiri. Nah kalau bikin sendiri itu masalah kok. Masalahnya kenapa? Dia enggak punya nama. Oh. Jadi broker yang belum punya nama berat enggak kira-kira untuk naik ratingnya. Berat banget. Akhirnya saya ditikung sama Bayu Kinso langsung ke Mas Bayu. Oh. Ditikung perempatan ya? Iya. Jadi nama Lego cuma diganti belakangnya. LTD diganti LLC. Nah. Waktu itu saya diam aja. Karena saya memang merasa saya enggak butuh uangnya. Maaf. Saya merasa cukup untuk makan. Saya tidak butuh uangnya. Saya tidak minta. Enggak ngemis saya. Saya cuma pernah minta ketemu sekali sama si. Ketika ditikung itu kan. Ini maksudnya diambil alih. Atau dibikin kopianya? Itu istilahnya ya langsung diganti aja. Ganti nama belakangnya. Server-servernya dari? Eh sama. Kalau server-servernya sama. Dari Bayu ya? Bayu yang pegang servernya. Iya. Kemudian Bayu gimana? Ngomong apa ke Anda? Ya saya tanya kan. Bayu. Saya tanya kan Bayu. Bayu. Itu kita sudah enggak kuat membayar bulanannya. Oke. Tolong carikan pembeli. Untuk melanjutkan. Nah. Kan. Di sini kan saya sudah kasih lampu hijau nih. Iya. Ternyata sama dia. Muncullah sih. Bayu kencun. Tapi dia enggak jujur awalnya. Ada om yang mau. Oke. Nanti uangnya kasih ke aku. Nah. Aku waktu itu minta ya. Yang penting balikin modalku aja lah. Pikirku gitu. Tapi yang 2M itu enggak hilang. Oh. Ya. Enggak mungkin saya jual gitu kan. Nah. Kemudian. Satu hari itu saya telepon. Bayu. Kok enggak ada uang masuk. Ini belum ada hasil om. Ya sudah. Akhirnya. Saya dengar. Ada pantera. Loh. Lego kok jadi pantera. Nah. Inilah bedanya. Kemarin ada itu pertanyaan yang dikirim ke saya. Kalau di jaman saya. Lego Market. Ltd. Itu. Pakai. Legofxid.com. Website saya. Websitenya. Lego. Legofxid.com. Kalau punya saya. Ya. Kalau punya nya pantera ya. Punya nya ATG ya pantera itu. Pantera. Ya. Jadi dia pakai Lego Market itu ya. Sama-sama Lego cuma. Oke. Untuk WD. Buka akun kan harus di Pantera. Di Pantera. Ya. Kalau saya kan di. Lego Market. ID.com. Jadi dari sini aja. Saya klarifikasi. Bahwa Lego itu ada dua. Kalau Lego Market. Ltd. Yang punya saya. Jaminan clear. Kita gak ada masalah. Tapi yang dipakai sama ATG. Jadi yang saya klarifikasi. Brokernya dulu. Kalau ATG saya gak ada hubungan. Jadi. Kalau ATG pakai Lego. Itu bukan Lego saya. Itu Lego ciptanya. Mas Bayu. Nah terus tasif Lego Anda apa gimana? Ya saya matiin. Dimatiin akhirnya. Ya. Saya suruh udah matiin sekarang. Karena. Saya ada target waktu itu. Kamu harus dapat sekian. Agar dapat izin. Ternyata gak mencapai target. Ya sudah. Saya buang. Saya buang. Sebelum saya buang. Ternyata sudah di. Tekung sama. Si Bayu. Oke. Tapi. Kebetulan. Saya sudah ngomong. Saya tidak menerima uang sepeser pun. Jadi ketika kemarin saya dihujani banyak protes. Karena nama Anda aja itu. Iya. Orang gak tahu bahwa ternyata Lego itu ada dua. Ada yang LLC dan LLC. Betul. Dan. Yang pesen nama Lego itu semua sudah saya beli. Oke. Jadi nama Lego apapun sudah saya beli. Makanya. Ketika muncul Lego market LLC. Tetap nama yang muncul nama saya. Karena itu yang beli Mas Bayu semua. Pakai kartu kredit saya. Makanya disitu munculnya. Nama saya. Gitu loh. Nah kemudian. Sampai pada titik itu. Isada di Tekung. Terus. Terus kemudian kan. ATG menjadi. Jaya. Iya. Kemudian jadi Sultan Tolong Agung. Beli Lamborghini kuning. Apa segala. Pertanyaannya sepilih. Anda kok diam saat itu. Itu penjawab pertanyaan itu. Iya. Anda kok diam. Karena kalau saya jawab waktu itu. Orang pasti akan bilang saya. Lo ngiri ya sama itu. Itu jawabannya. Nggak akan percaya dengan saya. Tapi. Ini yang penting. Dari awal. Di medsos saya. Silahkan dicek. Dimanapun. Saya tidak pernah. Merekomendasikan. Silahkan ikut ATG. Kalau ada tanggap saya. Karena saya sudah tahu dari awal. Akan terjadi seperti ini. Tapi kalau saya ngomong di waktu itu. Percuma. Jadi. Pak Mr. J. Tidak merokomendasikan murid-murid ke ATG ya. Iya. Nah. Sekarang begini. Setelah nama Anda bocor. Sebagai pemilik legu. Ternyata bukan ya. Kan kembarannya. Iya. Apa pengalaman yang Anda alamin? Iya. Kalau ngomong pengalamannya itu. Gak enak ini jadinya. Gak enaknya itu apa aja Pak? Jadi. WA saya diserbu sama orang. Oh ternyata kamu masuk komplotan itu katanya. Komplotan. Bentar ada. Sampai jam 1 malam itu di teror. Di telepon. Dimatiin. Di telepon dimatiin. Lu tahu nomor Anda dari mana itu? Kan di medsos ada. Oh. Saya kan. Open. Open aja di situ. Karena saya memang selama ini kan bisnis oke lah. Saya bisnis jujur. Semua member saya punya nomor saya. Saya tidak pernah menyembunyikan nomor saya. Dari 2008 sampai sekarang belum pernah ganti nomor. Itu indikasi bahwa. Boleh lah. Ya kan itu. Kan itu hanya indikasi ya. Tapi itu bukti bahwa saya memang tidak pernah. Aneh-aneh. Aneh-aneh gitu loh. 2008 sampai sekarang sudah panjang itu ceritanya. Nah. Dari situ. Mulai saya. WA lah. Ke ini. Grup-grup. ATG itu. Lo kalau mau jahat. Jangan bawa nama saya. Tidak pernah di respon. Tidak pernah di respon. Tidak pernah di respon. Terus Bayu kan. Ibarat kata ini. Bayu itu kan. Menjadi seperti sekarang kan jahsanya karena Anda. Anda tidak pernah kontak sama Bayu. Karena saya kan yang paling tua. Itu saya bosnya. Tiap tahun dia ke rumah saya kalau lebaran kan. Sejak dulu. Nah dari dua tahun yang lalu dia nggak pernah ke saya lagi. Kan udah kaya dia udah. Operat itu udah kaya udah lupa ya. Ya saya nggak paham lah. Cuma seperti itulah harusnya. Nah ketika dia sudah oke. Dia udah nggak butuh saya. Oke saya nggak akan. Misalnya saya nggak ngemis lah. Kalau saya ngomong ke dia. Terima kasih. Hai atau segala. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi udah kita terakhir ketemu saya itu adiknya nikah selesai. Ya sempat jujur saya naik Lamborghininya sekali. Itu waktu adiknya nikahan. Tidak pengen Anda naik Lamborghininya? Nggak lah. Kayaknya saya udah cukup kalau masalah itu aja. Saya simpel-simpel aja. Jadi intinya dulu Bayu sudah kerja di saya kurang lebih 4 tahun. Dari bawah sampai dari belum punya rumah sampai punya rumah itu dari saya. Waktu kerja saya. Kalau Lamborghini dan seterusnya itu dari ATG. Jadi mas Bayu punya aset sebelum ATG masuk. Sudah beli tanah, bikin rumah, sudah punya mobil. Jadi mungkin menurut dia kurang cepat akhirnya ya. Sekarang inilah buktinya. Nah sekarang setelah terbongkar semua ini mas Rojit. Kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Misalnya bagi kalian ini. Ya kalau mas Bayu itu urusan masing-masing lah. Saya tidak menyalahkan dia. Anda sendiri yang bikin. Anda sendiri yang memulainya. Anda sendiri yang menikmati hasilnya. Ya dan tolong jangan bawa-bawa saya ke area itu. Itu aja pesan saya. Karena saya serupiah pun tidak pernah menikmatinya. Jadi kemarin ada yang fitnah saya. Kalau udah banyak duit sekarang cuci tangan. Lo sejak dulu saya clear kok. Saya tidak pernah kotor tangan saya. Gak pernah makan uang dari situ. Kalau ada satu rupiah pun yang saya makan. Silahkan lapor PPATK. Tak temen itu sih Wahyu Kenzo di dalam. Dan berdasarkan omongan Anda. Ini sebenarnya ATK ini sudah diperiksa. Sudah. Dari tahun 2021 itu sudah. Sudah. Cuma nunggu momentum aja kayaknya. Nunggu momentum. Nunggu dintai. Kayaknya begitu. Jadi temen-temen ya ini saksi ya kan. Bahwa dari 2001 itu sudah diperiksa-periksa. Sudah. Ya. Dan Anda juga sudah dipertanggungi. Ada polisi yang datang ke tempat Anda? Ya ada petugas. Waktu itu minta ketemu saya. Karena ngetrish website itu ada nama saya. Oke. Sudah di clear kan? Sudah diklarifikasi. Bahwa yang dibuat trading ATG. Bukan Lego Market. LTD yang sudah ditutup. Tapi Lego Market LLC. Dan untuk pembuatan akun. Itu juga bukan Lego Market yang asli. Tapi melalui Pantera. Iya. Jadi beda banget. Dan perlu juga dicatat bahwa di situ. Saya tidak pernah mengajak orang atau rekomendasi. Untuk ikut ATG. Karena saya sejak awal tidak terlibat. Itu penting banget. Karena kemarin saya diri pahir. Dan saya sebagai seorang trader juga paham kok. Paham. Karena itu ponsi mana yang enggak itu kan paham. Akhirnya sekarang saya harus mengembalikan posisi trading dalam posisi aslinya. Nama trading itu sudah rusak ya? Sudah rusak banget. Gara-gara beginian ini. Makanya saya kemarin sempat ditawari untuk on air lagi ke radio, ke TV. Saya bilang ntar dulu lah. Kasusnya belum selesai. Karena saya sering sampai tadi pagi sebelum saya ke sini tuh masih ada WI masuk. Memfitnah saya katanya. Kamu itu penipu. Kamu udah nerima uang. Uang dari mana? Tidak usah begitu. Ada yang bilang saya aja malah terlibat kok. Jadi saya baru tahu mas Mr. Jack ini baru kemarin itu kan. Kita baru pertama kali ketemu. Tiba-tiba ini terlibat. Saya disuruh ngambil. Sekarang ini kan sudah terbongkar semuanya. Tapi masih banyak diehardnya yang masih mencintai Wahyu Kenso dan membuat bilang ATG itu real trading. Kalau menurut mendapat Mr. Jack itu bagaimana? Ya dari kacamata trader ya. Mantan broker kayak saya pasti tahu lah jawabannya. Anda itu seperti menunggu angin sorga. Gak akan mungkin kembali. Ini dari kacamata saya. Karena ponzi itu adalah memakan 40% dari perputaran. Ponzi itu. Yang 60% nah itu disimpen. Disimpen ya? Iya. Berarti menurut Anda ini masih ada yang disimpen sama Wahyu Kenso dan lain-lain? Mungkin berupa aset atau mungkin berupa yang lain kan kita gak tahu. Karena kalau dilihat dari statusnya yang awal-awal kan dia suka keliling dunia itu. Iya, iya. Betul. Jadi kalau saya pribadi maaf saya tidak menyalahkan siapapun. Tapi saya juga tidak mau disalahkan di sini. Saya tidak cuci tangan karena sejak awal saya juga tidak kotor tangan saya di area itu. Berarti bisa dibilang begini ya, Lego Market itu dijiplak. Betul. Ya, dijiplak. Kemudian mereknya dijiplak, kokinya diambil. Betul. Kemudian dia jualan sendiri. Katakunya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi dari sini Anda sudah paham bahwa Lego Market itu ada dua. Makanya ada salah satu teman saya bilang Lego Market itu Market itu market biasa. Aku pernah trading itu. Teman saya yang trader itu ada yang ngomong kayak gitu. Mungkin di jaman saya itu. Di jaman situ ya. Tidak usah dibahas ya teman-teman siapa ya. Anda sudah tahu kok ya. Oke, thank you. Victor Jack, semoga ini bisa membeli kareklarasi teman-teman ya. Jadi saya rasa ini clear semua kawan-kawan ya. Beliau ini adalah korban ya. Korban jiplak anama dan kemudian kokinya juga diambil. Nah, semoga teman-teman semua paham ya. Dan kemudian ingat ya. Anda kalau kecewa apa segala, limpahkan ke Wajukensu itu sama leader-leader Anda. Nah, kok pas nembaknya ke kita-kita itu kadang-kadang jaka sembung, bawa gono. Kakaknya ambung loh. Oke, see you guys.